Kalau pendapat Kang Sony dan Kang Ibu tentang permodalan bagi mereka-mereka yang ingin terjun ke bidang peternakan, apakah itu masih menjadi hambatan sampai sekarang? Nah, coba Son. Nah, itu lagi dipikir. Oh, lagi si Lodi. Oke. Kalau menurut saya, masalah permodalan itu menjadi alasan untuk orang tidak berusaha. Kali ini Satwa Media Group akan memberikan sebuah konten baru yang akan membahas tentang agribisnis dan juga komunitas pecinta hewan di podcast Satwa Media. Jadi kali ini untuk edisi pertama kami telah mengundang narasumber yang spesial yang sangat kompeten di bidangnya terutama untuk urusan vlogging di bidang peternakan. Mari kita sambut saja kedua tamu kita yaitu Kang Sony dan Kang Ibu. Terima kasih Kang Domi. Ya, sama-sama. Terima kasih Kang Domi. Demikian nah hajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai. Jadi buat Sobat Satwa yang sudah kenal dan buat Sobat Satwa juga yang belum kenal, Kang Sony dan Kang Ibu ini adalah konten kreator di channel vlogger peternakan Indonesia. Betul ya Kang? Ya, betul. Kita akan membahas satu yang lebih ringan mungkin dari bisa diceritakan dulu sebelum ke titik ini yaitu membuat konten-konten dibilang peternakan. Mungkin bisa diceritakan dulu perjalanan hidup dari Kang Sony dan juga Kang Ibu. Dulu sebetulnya kenapa bisa masuk kampus peternakan, fakultas peternakan dan juga setelah lulus itu kemana dan kenapa bisa sampai ke titik sekarang seperti itu Kang. Oh silahkan dari Kang Sony, dia yang lebih jalur peternakannya lebih jelas gitu. Betul, nanti juga ada giliran ke kamu. Iya, iya siap, siap. Tolong Kang musiknya agak-agak slow gitu. Kali ini cerita ya, ini cerita ya. Sedih ya. Building emotion. Iya, lagi bangun ini. Oke, jadi ceritanya sih kalau saya di dunia peternakan, bagi keluarga saya ya, saya sih tidak asing karena apa, kebetulan ya, kebetulan orang tua saya itu dosen, seorang dosen dulu di USU, Universitas Sumatera Utara. Peternakan. Oh peternakan. Ya, dan ibu saya dulu usahanya poultry shop, jadi dari kecil saya emang sudah di lingkungan peternakan. Jadi tidak sesuatu yang baru menurut bagi saya ya, jadi awalnya sih cita-cita saya tidak peternakan, ke dokteran, tapi tidak lulus. Pilihan keduanya, peternakan. Oke. Yang penting masuk negeri. Iya. Dan kebetulan orang tua saya lulusan peternakan UNPAD. Saya kan cerdas. Gimana, gimana, gimana. Tidak ada pesan sponsor. Tiba-tiba ada pesan sponsor, saya kan cerdas. Cerdas kenapa? Dosen-dosennya banyak teman papa saya, wakil saya. Oh gitu. Bang Indonesia lah, KKN. KKN. Jadi kan saya. Pantes IPK-nya bagus ya lulus ya. Jangan bilang-bilang. Kebetulan, sewaktu apa, apa, tes satu lupas ya, tes isat apa sih? Skripsi, skripsi, skripsi. Skripsi, pengujinya, teman papa saya semua. Otomatis, nilainya apa Bob? A. Pertanyaannya juga singkat, sudah diatur. Skripsi yang skriptid ya. Dia mah skripsi ada GR-nya dulu. Bisa dikatakan ya, sangat mulus sih perjalanannya. Nah, sampai akhirnya, titik awalnya, saya emang sudah dilahirkan di dunia peternakan. Orang tua saya waktu saya masih sekolah juga, sudah coba peternak ayam petelur, ayam broiler. Nah, tapi saya gak tahu loh. Dulu, tahun SD kita tahun berapa sih Bob ya? 88 atau 9 ribu ya? 90-an lah. 90-an lah. 90-an lah. Orang tua saya tuh, usahanya gak bertahan lama. Nah, itu kebawa ya sampai sekarang. Berapa tahun bayangkan. Kalau dibilang perubahan iklim peternakan Indonesia itu, saya hanya melihat ada perubahan secara teknologi peternak aja, tapi situasi fluktuasi harga itu, belum masuk tema ini lah, jangan. Tidak terlalu melebar nanti. Oke, itu kita skip. Dan saya langsung begitu lulus, melamar pekerjaan juga dibantu oleh orang tua. Privilege, itu namanya mengelola privilege. Benar, benar. Jadi itu pentingnya network. Betul. Network orang tua. Sudah tahu lah. Jadi, saya begitu bekerja, di perusahaan pakan, yang kedua juga di perusahaan pakan, dan yang ketiga ini gak apa-apa ya promosi, gak boleh ya? Skip ya? Iya, gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa, di perusahaan apa gitu aja. Nanti ada editing kok. Oke, benar. Terserah nanti mana yang dipakai, mana yang enggak. Fit editif ya tolong lah, kalau misalnya butuh bisa saya support. Colok. Jadi, emang dari awal sampai sekarang, saya emang di jalur bidang peternakan. Mungkin itu aja, terlalu panjang nanti. Oke, jadi awalnya dari, memang tidak asing dengan dunia peternakan, seperti itu ya. Lalu melanjutkan, jalur orang tua di bidang peternakan, seperti itu. Nah, kalau kita beralih ke Kang Ibo, ini, kenapa awalnya dulu di peternakan, lalu berkarir di non peternakan? Itu yang bikin penasaran. saya juga keluarga saya tidak asing dengan peternakan. Bapak saya dulu adalah jaksa. Oke, sungguh sangat tidak asing. Tapi, dia dulu kuliah, sambil melihara babi, di medan kan kayak gitu. Ya, ya betul. Ya, mungkin adalah hubungannya. Jadi, saya masuk peternakan itu, sebenarnya adalah ke jeblos ya dulu. Karena, saya itu dulu, pilihan pertama adalah psikologi, pilihan kedua adalah psikologi, pilihan ketiga, ya bagaimana, supaya, masuk negeri aja. Negeri, sebenarnya kayak gitu. Dan, teman saya, dulu saya, SMA di Bandung, dan saya ikut kabaret. Oke. Jadi, teman saya, yang dua angkatan sebelum saya itu, ada di papet juga. Dia masuk papet unpak, nah pas dia malam ke akraban, dia kurang pemain dulu. Jadi, saya ngasih SMA, dipanggil, ikut main kabaret tempat gue. Di kampus gue, pas dia ngali, alus oge kampus mananya, bisa main kabaret. Karena lulus ke dia, orang main kabaret, oh siap. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Jadi, pilihan ketiga, gak masuk kemana-mana, ah, orang ngilu kabaret, di fakultas peternakan. Jadi, pertama kali saya masuk fakultas peternakan, yang saya masukin adalah, lingkung seni Sunda Unpad. Iya, lises. Iya, lises. Karena, saya pengen ada di lises, saya pengen main kabaret. Ya, IPK saya itu lumayan lah. 1,4. Masakom. Iya, karena sebegitu niatnya, saya ada di peternakan ketika itu. Oke. Tapi, akhirnya, semakin kesini, semakin kesini, kan saya semakin mengerti, saya semakin belajar di dunia peternakan, ya, akhirnya lulus juga dengan IPK yang terbaik, waktu itu ya. 2,5. Oke. Karena itu, tau kan, kenapa saya tidak memilih, bekerja di peternakan. Tidak ada yang menerima, itu aja. Sumpah, bukannya. Oh ya, sempat, sempat. Jadi, begitu pertama, itu juga KKN juga. Jadi, kan, kalau kita orang Sumatera kan, kalau misalkan berkabaret-kabaret aja, kayak gitu kan, main-main, apa, manggung-manggung, kesana-kesini, gitu kan, orang tua saya bilang, bukan di situ, ilmu-mu, dia bilang kayak gitu. Udahlah, ada saudara kita di beras tagi, dia punya peternakan, sapi perah, dia bilang kayak gitu. Disitulah, disitu aja kok kerja, dia bilang kayak gitu. Saya nggak pernah tinggal di beras tagi, ini saya kan besar di Bandung, gitu. Terus baru ketika saya waktu itu ke beras tagi, katanya jadi marketing, gitu. Tapi pagi-pagi, saya nganter sampel susu ke sekolahan, kayak gitu kan. Siangnya pulang, habis itu nganter lagi, nganter lagi, asal jadi kurir susu, saya jadikan gitu. Bukan marketing, gitu kan. Bukan marketing. Saya bilang ke orang-orang, dulu bahwa saya jadi marketing, gajinya dulu 2 juta, saya bilang kayak gitu. Padahal sama sebulan 750 ribu. Memang kurir sebenarnya, saya itu. gitu. Jadi ya, itu pertama kali, terus habis itu, papa saya ngeliat, kayaknya, kamu bukan disitu, deh. Jadi kayak gitu, memang dari awal tidak dong. Akhirnya ke Jakarta, saya ngelamar, tadinya ke Bandung, saya mau nge-manajerin temen saya, untuk dance. Akhirnya ada buka lowongan, Trans TV. Yaudah, saya akhirnya diterima, di Trans TV, sebagai tim kreatif, extravaganza waktu itu. Dari situ perjalanan saya, berkarir di TV, dan akhirnya, 2012, saya bergabung dengan, teman-teman Cameo Project, di YouTube. Kita berkarir di YouTube, YouTube awal-awal, baru 2021, 2022 ini, saya gabung sama teman-teman, dari Majelis Lutu Indonesia. MLE ya. Dan 2000 ya, kita bikin vlogger peternakan Indonesia, itu bareng sama Sony, karena waktu itu, tidak ada gawean. Jujur amat, Bok. Ngapain ya gitu, karena kan pandemi kan, ngapain ya, terus Sony bilang, keresahan dia, Bob ini, anak-anak muda ini, sekarang gak ada yang, menceritakan mengenai, peternakan, dia bilang, benar juga ya, yaudah kita jalan-jalan aja, karena, karena, saya juga, suka gitu, kita berdua tuh, ngeliat orang sukses tuh, suka gitu, asalkan bawa mimpi, ih bisa kali kita kayak gitu, tiap, tiap abis selesai dari kandang ya, liat orang sukses, kita pasti di mobil ngomong, oh bisa kita bikin kayak gitu, oh bisa bisa bisa, besok liat yang bagus lagi, oh kayaknya yang ini nih, jadi, jangankan kepada orang yang menonton, kepada kita sendiri pun, mimpi itu terjual gitu, gitu. Ya, jadi, kita akan, bahas sama-sama, tentang, tema, kali ini adalah, sebetulnya, sepenting apa sih Kang, untuk, generasi muda kita, atau yang berkecimpung, di bidang peternakan, itu memanfaatkan, sosial media, dalam kegiatan peternakannya, sehari-hari, silahkan, dari Kang Sonia, atau Kang Ibu, silahkan. Kalau sosial media, expertnya Kang Ibu. Oke. Menurut saya, sangat penting ya, untuk anak muda, mengetahui, peternakan, dan sosial media, apa pentingnya, nah itu kan pertanyaannya, apa pentingnya, apa pentingnya, apa pentingnya, dia tahu, dia tahu soalnya, kau kan yang bisa menjabarkan itu, coba, kenapa harus dikomunikasikan, karena, nah jadi, kebetulan ya, sebenarnya yang, to be honest aja, yang expert, di, masalah perkontenan ini, Kang Ibu, kalau saya sih, lebih dari, support, dari, technical, dari, network, dan, mungkin kebutuhan-kebutuhan, yang berhubungan, untuk, men-support dalam, pembuatan podcast, kalau ide-ide kreatifnya, dari beliau, kalau tadi pertanyaannya, mengenai, pentingnya untuk anak muda, pentingnya anak muda, ya, kalau kita lihat sekarang, emang, harus eranya, era anak muda ya, anak muda, yang milenial, kalau kita tahu sekarang, anak muda ini kan, cenderung lebih kreatif, ya, lebih kreatif, inovatif, tapi, dan, mereka dalam segala sesuatu itu, harus, apa ya, harus, ada teknologinya, teknologi ke arah, modernisasi, kalau kita lihat sebelumnya, ke belakang ya, bagaimana, dunia peternakan itu, mendapat, ya, code and code ya, dalam artian, kurang, kurang menarik ya, menarik, karena, diisi oleh, oleh, orang-orang yang mungkin, notabene yang, usianya jatuh sepatu 5 tahun, dan, gambaran, gambaran, dari anak muda ya, anak muda, masih, misalnya, peternak itu, masih didefinisikan, seperti, peternak di kampung, hanya memiliki, contoh, sapi, satu ekor, atau, dia peternak ayam, hanya satu dua ekor, nah, dan tinggalnya juga, di perkampungan, terkesannya itu, kotor, tidak punya masa depan, boro-boro anak muda sekarang, kita lihat sekarang, penampilan style, nomor satu, betul, gaya hidup, style, jadi, ketika, kita lihat, anak-anak muda sekarang, kalau kita tidak, kita sebagai orang peternakan ya, kita tidak memulai ini, untuk, mempublish ya, mempublish, bahwa peternakan itu, tidak seperti itu, ada industri peternakan, yang sudah berkembang, banyak, sekarang kita lihat, peternak-peternak, yang skala besar, dan second generationnya, dan anak-anak muda, nah, itu yang mau kita tonjolkan, ternyata, bidang peternakan itu, menarik, bidang peternakan itu, punya harap masa depan, nah, hubungannya, harus bagaimana, hubungannya bagaimana, kenapa harus, ya, dengan medsos, ya, saya kira, media yang, paling efektif ya, efektif, efisien, dalam, untuk kita mempublish itu ya, harus lewat sosial media, dan itu harus dimulai, dari orang-orang, ya, minimal punya, latar belakang, sarjana peternakan, atau dokter hewan, ya, betul, betul, karena, ya, kita tahu bersama ya, untuk sektor peternakan ini kan, sebenarnya, sangat luar biasa, masa pandemi, yang kemarin itu, yang kita sudah laluin lah, yang bertahan itu, saya rasa, salah satunya, sektor, pertanian, subsektor peternakan, salah satunya, karena itu, merupakan, sumber pangan ya, sumber pangan, nah, kalau dilihat dari, dari, cerita yang tadi saya sampaikan, bahwa, bisnis, peternakan ini, tidak ada matinya, benar nggak ya, betul, betul, nah, ini yang harus kita terus suarakan, nah, itu latar belakang, saya dan Ibo, nah, kita coba mulai nih, ya, cara sederhana, sederhana, bagaimana kita mau tampilkan, bahwa, peternakan ini, harus terus diangkat, ya, dengan, stylenya kita, ya, karena, seperti kita ketahui juga, di lapangan, mungkin, kalau kita sering, main ke lapangan itu, banyak dari peternak-peternak kita sekarang, yang, apalagi yang sudah memiliki teknologi, dan, melakukan investasi besar-besaran, itu justru bukan dari kalangan peternakan, ya, ya, jadi, banyak dari, orang-orang yang, memiliki, dana yang cukup besar, mereka tuh, orang yang di luar peternakan, memandang bahwa, sektor peternakan, apalagi khususnya di perunggasan itu, sebagai lahan investasi, seperti itu ya, jadi sangat sayang sekali, kalau misalkan generasi penerus di bidang peternakan, tidak mau melanjutkan, usaha di bidang peternakan, benar sekali, ya, sebelumnya mungkin, buat yang belum tahu, Kang Soni dan Kang Ibob ini, merupakan, salah satu, sarjana, atau lulusan dari, fakultas peternakan, betul ya, ya, betul, mungkin, bisa dilanjutkan lagi, tentang, dari pandangan, Mas Ibob juga nih, sebetulnya, bagaimana sih, mengemas, sesuatu konten, yang menarik, atau angle apa, yang bisa menarik, untuk, para viewers, di bidang, sosial media ini, supaya bisa menyebarkan informasi, tentang, saat ini, dunia peternakan itu, seperti apa gitu, ya, yang paling bagus adalah, sosial media ya, untuk sekarang ini ya, gitu, karena sosial media itu, sebenarnya, bukan semata-mata, media untuk komunikasi, tapi media sosial, jadi kita bisa sosialisasikan konten, jadi, kalau kita berbicara, mengenai, digitalisasi, gitu semuanya kan, sekarang kan anak-anak kan, seneng kan, berbicara digitalisasi, berbicara 4.0, misalkan kayak gitu kan, nah, 4.0 itu apa? Apakah 4.0, tadinya, majalah saya berbentuk, cetak, akhirnya, sekarang ada di podcast, misalkan kayak gitu, apakah hanya itu? Itu kan, itu kan sebagian kecil dari langkah, tapi kan intinya adalah, industri, gitu, nah yang tidak pernah dibicarakan, di dalam digital, dunia digital ini adalah, industri dari, peternakan itu sendiri, akhirnya, perputaran uangnya itu tertutup, dan tidak ada yang mengkritisi, gitu, karena tidak dipublikasikan, gitu, setiap langkahnya tidak dipublikasikan, karena itu yang kita, coba lakukan, sedikit demi sedikit, memberitahukan kepada, teman-teman dari, generasi-generasi yang sekarang, kayak gitu kan, supaya, mereka juga tahu, bahwa, bahwa ada loh, industri-nya ini loh, kenapa saya bilang banyak tidak dipublikasikan, karena, di dalam laporan, apa tuh, analisis dari, dari lembaga yang biasanya, kalau meneliti itu apa? Lembaga riset? ya, itu apa namanya tuh, yang kalau buat data itu, statistik, ya, statistik, BPS, ya, dari BPS aja, satuan untuk peternak itu, ada 3, 12 atau 13 juta, satuan rumah tangga, jadi peternak itu satuannya rumah tangga, gitu, jadi, gimana gitu, membuat ini, melihat ini sebagai sebuah industri, satunya rumah tangga, apakah industri ini, dihitung satu pabrik itu, dengan satu rumah tangga, atau rumah tangga dari burunya, gitu, yang kata di situ, gitu, ini kan pabrik gitu, dari pakan semua, pabrik gitu loh, nah, itu yang tidak pernah disosialisasikan, jadi yang disosialisasikan hanya, oke, ada 13 juta rumah tangga, sebagai peternak, ya, orang juga melihatnya generasi yang sekarang, wah, itu mah ya, memang kayak, bapak saya dulu, peternak, saya sekarang, maunya ternak bitcoin aja, gitu, jadi supaya, saya bisa menggali, lebih banyak, misalkan kayak gitu, tapi kan, tidak seperti itu, gitu, yang tadi seperti, dibicarakan, sekarang kalau misalkan, kita berbicara tadi, kayak krisis pangan, misalkan, krisis pangan itu salah satu, memang dari peternakan, sementara di Amerika, sekarang, harga pakan, eh, harga makanan, misalkan harga makanan itu, sudah naik sekitar, seperempat harga, atau setengah harga, kayak gitu, sudah mulai inflasi, sebetul inflasi terjadi, di mana-mana, Indonesia, kenapa tidak, karena, sudah bisa menangani, ketahanan panganannya, ketahanan pangannya, lebih dahulu, cuma seberapa lama, kan kayak gitu, nah itu kan yang perlu kita, sosialisasikan, kepada teman-teman, jangan tiba-tiba, besok lu makan, tuboki, misalkan kayak gitu, topoki, atau makan apa, ternyata tepungnya, mahal, akhirnya berteriak-teriak, gitu semuanya, gitu, tiba-tiba makan, ayam goreng, ayam goreng, yang tepung itu, gitu, saya gak perlu singkatan, KFC dan MCD, gitu ya, gak perlu ya, hanya singkatan-singkatan, aja kan gitu ya, itu jangan disebutkan, nah ya itu ya, saya suka sekali, gitu ya kan, begitu dimakan, kan cirenya, kalau yang restoran-restoran, itu mah gak penting, buat saya, awam, mudah-mudahan, minggu depan diundang lagi, orang hanya berteriak, ketika itu sudah terjadi, sampai ke hilir, gitu, mereka gak pernah mau tahu, mengenai informasi hulunya, nah ini yang, yang kita lakukan juga, ini juga yang Paul Tri lakukan, gitu kan, bahwa, informasi di hulu ini penting, gitu, jangan teriak ketika sudah terjadi sesuatu, gitu, teriaklah ketika harga jagung, mulai meningkat, karena itu akan berpengaruh banyak, gitu loh, misalkan, misalkan kayak gitu, harga sapi meningkat, kenapa gitu loh, jangan sampai dibilang sama ada menteri, Australia bilang, di Bali itu, sapi, beredaran bercecerantainya, dimana-mana, dia bilang kayak gitu, mana tara, kak Bali, gitu, tara ningali, dimana ya sapi, gitu kan, misalkan kayak gitu, jadi, jangan sampai, kenapa mereka, kenapa orang jadi terbawa oleh pemikiran itu, karena isu itu dibangun di konten, isu itu FVIP di TikTok, gitu, nah sementara, isu-isu yang benar mengenai, industri peternakan ini, tidak pernah FVIP di TikTok, jadi orang, generasi-generasi yang sekarang, tidak pernah punya alternatif pemikiran, nah karena itulah kita hadir, untuk memberikan alternatif-alternatif pemikiran, bahwa, industri ini eksis, dengan apa yang ada di dalam eksistensinya, ada hal-hal besar yang bisa kita dapatkan, dan sebagai generasi muda, kita juga bisa punya masa depan, dengan punya gaya hidup di industri peternakan ini, gitu, kita kasih alternatif, monggo silahkan untuk ada di sini, gitu, oke, kita sudah sangat dalam sekali pembahasan, oh sudah sampai sini aja gitu, belum, mungkin sebelumnya, kita sudah, kita, nah, mungkin bisa diceritakan juga, selama, main, atau, melakukan vlogging, vlogging di channel vlogger peternakan Indonesia itu, pengalaman yang cukup berkesan, ketika vlogging datang ke kanan-kanan itu, pengalaman seperti apa sih Kang? Mungkin bisa dijelaskan. kalau saya sih ya, sewaktu kita kunjungan ke daerah Indramayu itu, nah, kita gak tahu, kita lagi, take gambar, dengan salah satu peternak bebek, kalau gak salah, gak taunya ada, saya gak tahu dia peternak apa enggak, dari daerah Jawa, nungguin kita mau minta foto, serius nih, nungguin kita, itu juga, jadi, kita juga, maksudnya, senang juga ya, ternyata, ada yang sudah, kalau e-bob kan sudah terkenal, kalau saya kan dombleng aja, pan sos, pan sos, pan sos lah, eh, saya, ya itu, itu pertama kali, saya senang banget, bahwa, dia ngajak kita foto, kita itu siapa sebenarnya, cuman, apa orang, ya cuman untuk, mencang apa, publis mengenai peternakan, dan itu, selain di situ, ada juga, di Bandung, terus, di Bandung, dia yang, begitu kita call dia, dia sangat senang, ternyata, dia sudah menanti-nantikan, untuk bisa ketemu dengan kita, kita bisa di, untuk bisa collab ya, enggak, enggak collab sih, maksudnya kapan ya, blogger peternakan datang ke, peternakan kita, sampai kita di sana, kita di, jamu, saung, domba ya, kampung domba ya, dia senang banget, jadi, menurut beliau, dari vlog yang kita publish, itu, memberikan inspirasi, inspirasi ke dia, karena saat itu, usaha beliau travel itu, lagi, kan covid ya, gak jalan, dia tidak ada aktivitas, ketika dia melihat kita, memberikan inspirasi dengan dia, dan dia, duit itu, nah itu, itu pengalaman yang, berkesan bahwa kita, bisa memberikan suatu value ya, manfaat ke orang lain, nah itu aja sih. Nah, waktu awal-awal, berarti ini kan, channel ini terlahir, ketika pandemi seperti itu ya, nah, waktu awal-awal itu, bisa, kepikiran untuk langsung, kita buat channel ini, itu mulainya seperti apa kan? udah ada, channel pribadi dulu, jadi, berawal dari channel pribadi, terus baru kita bikin, playlist untuk misalkan, vlogger peternakannya gitu, jadi memang, kita bikin, khusus playlist untuk, untuk vlogger peternakan, gitu jadinya, dan waktu dulu, waktu awal bikin vlogger peternakan Indonesia itu, sebetulnya, nyangka gak bisa sampai, sebesar ini, atau misalkan ada prepare apa, nanti kita akan seperti ini, ini, dalam jangka waktu panjang, kita akan targetnya kesini, ada sampai ke arah sana gak? Ya, ada sih, kita, kita udah, udah bicarakan, untuk, karena kan, teknis ya itu ya, ada thumbnail, ada penjudulan, taggingnya, bagaimana gitu, terus, kira-kira traffic yang bagaimana, yang akan masuk, nanti gitu, dari situ, tapi kan sebenarnya, orang membuat channel itu kan, hanya, mengetahui teori, betul, tapi bagaimana nanti bergulirnya kan, tergantung dari penerimaan masyarakat, nah makanya, kita mau membicarakan, kita tidak mengurangi isi, karena, karena ada Sony di vlog ini, jadi sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan teknis, juga keluar gitu, dan dibahas, secara teknis oleh peternaknya pun, ya kita bahas juga gitu, tapi, unsur-unsur ringan, dan unsur-unsur, kita bercandanya, kayak gitu, itu gak hilang, jadi, yang kita mau sih, orang-orang, mengetahui ilmunya, tapi tidak merasa digurui, tapi mendapatkan inspirasinya, gitu, nah, dari situ kan kita bisa berpikir, orang-orang bagaimana aja, yang akan terjaring, dan tagging apa aja, dan thumbnail yang bagaimana, nah, tapi secara teori, tapi ternyata, ada satu video, kedua ya, satu video, kedua, yang kita bikin itu, lumayan bagus, trafficnya, sampai hari ini tuh, ada 500 ribu penonton, kalau buat kita yang, waktu itu, masih, ya di bawah 10 ribu lah, di bawah 5 ribu, apa waktu kita bikin video itu, itu, bagus, bagus, di bawah 3 ribu malah, di bawah 3 ribu malah, di bawah 3 ribu, di bawah 3 ribu ya, waktu itu ya, ya itu, ada traffic sebegitu besar, wah buat kita bagus, ini berarti, penerimaannya bagus, tapi penjudulan kita juga, satu bulan mendapat 50 miliar, dari beternak ayam, nah kan itu kan memancing, penasaran orang kan, gitu kan, tapi clickbait itu, di dalam isinya, memang dipaparkan, memang dipaparkan, memang, memang peternaknya ngomong, bahwa dia mendapatkan 50 miliar, satu bulan gitu, nah itu kan, ya, narasumber-narasumber seperti itu, yang kita butuhkan lah, supaya kita bisa, jadi, intinya simbiosis mutualisme ya, antara, channel dengan, narasumbernya seperti itu, betul, betul, nah mungkin, ada beberapa pesan juga, mungkin kepada, sobat satwa semua, sebetulnya, apa sih yang harus dipersiapkan, ketika sobat-sobat, satwa ini, ingin membuat, atau menduplikasi, dan mereplikasi, atau terinspirasi lah, terinspirasi dari, channelnya, vlogger peternakan Indonesia, seperti itu, untuk membuat konten, atau untuk beternaknya? untuk membuat konten, kalau untuk membuat konten, konten itu kan, informasi, yang disampaikan, melalui audio, dan visual, jadi pastikan aja, secara audio, itu terdengar baik, secara visual itu, terlihat baik, itu aja, apapun caranya, apapun medianya, apapun kameranya, misalkan saya, cuma punya kamera HP, ya pastikan aja, misalkan, tapi suaranya, ngegerung, misalkan kayak gitu, suaranya gak bagus, ya pakai teks, yang pasti, informasi itu, harus tersampaikan, secara audio, dan visual, itu aja dulu, terhadapannya kan, dengan adanya, channel Satwa ini, podcast Satwa Media ini, dan juga, channel vlogger, peternakan Indonesia, tentunya, anak-anak muda, di generasi millennial, X dan Z itu, memiliki, ketertarikan yang tinggi, terhadap dunia peternakan, nah, kita balik lagi, ke tema, yang utama tadi, sebetulnya, kenapa sih, anak muda peternakan, itu tidak mau, untuk meneruskan, usaha-usaha, di bidang peternakan, bahkan, lulusan, dari sarjana peternakan itu, cenderung, untuk mencari, pekerjaan di luar, bidang peternakan, kalau gak di bank, mungkin di Yomar, mungkin, iya kan, iya kan, iya kan, iya kan, rata-rata, pokoknya di situ lah, sorry, mungkin yang nonton, tau dah, iya kan, iya kan, image itu tadi sih, ya, karena, kandang itu bau, bukan gaya hidup, yang patut dipertontonkan, di sosial media, kayak gitu, padahal, ya, sebenarnya, kalau kita pede, dengan apa yang kita punya, gitu, orang juga bisa suka, gitu, dengan kita bisa hidup, dengan, dengan domba, kita bisa hidup, dengan sapi, ada sapi yang, raksasa, yang, viral, itu kan, siapa, gareng, atau apa yang, kayak gitu, itu kan, itu kan sebenarnya, kandang-kandang itu, jutaan, subscriber juga, kayak ratusan ribu, sampai jutaan, jadi, sebenarnya banyak orang, yang penasaran, dengan itu, gitu, tapi kalau, orang itu merasa, aduh, tapi itu mah, sapinya gede, saya mah sapinya kurus, kayak gitu, kan, kita belum tahu, sapi yang kurus itu, bagaimana, coba aja, didokumentasikan gitu, karena, jangan kebawa malu, gitu, dengan, dengan apa yang dimiliki, siapa tahu, orang memang suka dengan itu, gitu, kebanyakan, kebanyakan sudah malu di awal, udah, kalah mental dulu di awal, gitu, kebanyakan, makanya mereka, nggak mau, mempublikasikan gitu, atau mungkin dari Kang Soni, ada tantangan lain nggak sih, kalau misalkan, ketika anak muda itu, ingin, berkecimpung di bidang petanakan, hambatannya apa, kira-kira? Hambatannya, ini saya, tambahin tadi, Bobi, mungkin sudah sampaikan, menurut saya ya, tambahan dari, sebelum hambatan ya, yang saya lihat, mungkin, seperti alumni-alumni, petanakan, mereka kadang, belum benar-benar, dalam memahami, bahwa, profesi, mereka itu, sebenarnya ya, sebenarnya itu, luar biasa, kenapa luar biasa? Mereka harus tahu, bahwa profesi, dokter, apa yang, pengacara, orang mengidam-idamkan, pilot sekalipun, dan lain-lain, itu kalau tidak ada orang petanakan, yang menyediakan sumber protein, mereka bisa berpikir cerdas nggak? Mereka harus berpikir, anak-anak Indonesia, bayi bisa tumbuh, berkembang, susu itu, kalau nggak ada susu, gimana? Mereka itu nggak tahu, bahwa, petanakan itu, kalau mereka menyadari, wah, lebih luar biasa, dari profesi yang lain, bagaimana, kita mempersiapkan, protein hewani, sumber pangan, untuk, kehidupan bangsa ini, kalau nggak tersedia, daging, ayam, kalau kita mau party, rame nggak sih? Iya. Kalau cuma ada sayur doang, keren nggak sih? Kadang-kadang orang nggak memahamin, eh, kalau kita nggak ada tuh, kita harus bangga, poinnya itu, saya pikir, kita harus bangga. Kalau hambatan, saya rasa, nah itu harus kita tabrak, hambatannya nggak ada sebenarnya, hambatannya kurang informasi. Nah, saatnya, it's, waktunya anak-anak muda, terutama yang punya talent ya, talent, punya fasilitas media, ayo kita mulai, kita mau sampaikan, eh, petanakan itu nggak bisa loh, dipandang sebelah mata. Iya. Kalau kita lihat, perputaran ke uang, di petanakan luar biasa. Teknologinya juga berkembang, baru, kalau kita lihat, hubungan luar negeri juga, oke kan? Iya. Ya, sedikit menyinggung impor lah. Tapi kan, maksudnya, hal-hal yang ini harus kita publish, bahwa, petanakan itu, bukan petanakan yang konvensional dulu. Kita juga, melek dengan teknologi, modernisasi. Nah, kadang-kadang kan perusahaan-perusahaan besar itu, nah, ya seperti inilah, perusahaan, eh, POKPAN ya, sebenarnya kalau mereka open, kalau pelogar petanakan diajak ke sana, bagaimana kita bisa melihat nih, menyampaikan nih, bagaimana industri, pabrik pakan, orang akan lihat, oh ternyata, di sana, ada teknologi di sana, bagaimana, dari, hulu kehilir kan mereka punya, bagaimana di sana, eh, kita mengedukasi masyarakat, kenapa harus, contohnya ya, contohnya ya, ini, ini, ini bukan iklan, produk ayam, Pak POKPAN, kenapa harus kita makan konsumsi, karena kita tahu, proses, proses dari, beternaknya seperti apa, penangannya seperti apa, higienis enggak, sehat enggak, dan selanjutnya, pasca potongnya, disimpan di frozen, nah, nah itu poin-poin itu, yang harus kita sampaikan, isu, ayam katanya disuntik, bener apa enggak, ayam yang gede, jangan kebanyakan makan ayam goreng, misalkan, jangan kebanyakan makan nugget, kaya gitu, itu kan ada isu-isu seperti itu, bahkan isu itu, masih beredar di masyarakat, sampai saat ini ya, lah ya itu, itu makanya, tugas kita, tugas kita, untuk mengedukasi, mengkater, dengan, ya dengan keingguan kita, betul, ya sebenarnya, kalau orang peternakan itu, musuhnya cuma satulah, komunitas vegan, ya betul, dan vegan tarian, ya kalau tadi dibilang, bahwa party itu, tidak ada sapi, tidak ada ayam, cuma ada sayur-sayuran, itu berlagu, untuk orang-orang vegan, memang itu yang mereka cari, peternak akan mati, kalau orang semuanya vegan, jadi enggak apa-apa, yang vegan, vegan ajalah gitu, tolong jangan, mengkompor-kompori orang, kalau tidak makan ayam dan sapi, karena memang, kalau dari kajian, ilmiah, konsumsi protein hewan itu, memang dibutuhkan, karena ada beberapa protein, berupa asam amino, yang hanya bisa didapat, dari, mengonsumsi, daging ayam dan telur, betul, protein hewan itu, kalau misalkan, vegan atau vegetarian itu, mereka tetap harus, mengonsumsi, asam amino tersebut, tapi lewat suplemen, yang dibuat dari protein hewani, bisa juga sintetis, jadi, buat sobat satwa, makan ayam dan telur, aman, iya terus, banyak-banyak banget, isu-isu di masyarakat, omega 3, kenapa harus omega 3, kenapa harus telurnya omega 3, kenapa enggak telur yang biasa gitu, mana lebih bagus, telur omega 3, atau telur ayam kampung, misalkan, kenapa saya makan telur ayam kampung, kayak, itu kan sebenarnya, isu-isu yang perlu dibahas, kayak gini gitu, satu persatu, kayak gitu kan, susu, susu mana yang paling bagus, gitu, kenapa saya, minum, kalau susu langsung, itu kenapa saya moncros-moncros, misalkan kayak gitu, itu kan, banyak banget, yang sebenarnya, dibutuhkan oleh masyarakat, isu-isu yang dekat di masyarakat, tapi, masyarakat menganggap lalu, karena tidak pernah ada yang membahasnya gitu, orang cuma membahas mengenai, mau bubur diaduk, atau bubur tidak diaduk, itu kan, sebenarnya, bukan masalah logika ya, iya, itu sebenarnya masalah, masalah estetika gitu, tapi itu, menjadi viral gitu, tapi, omega 3, atau, ayat telur ayam kampung, itu kan masalah logika, keilmuan, itu kan bisa dibicarakan, gitu. Ya, untuk selanjutnya, berarti, ketertarikan, masih membahas tentang ketertarikan, anak muda di bidang petanakan, kalau pendapat Kang Sony, dan Kang Ibu, tentang permodalan, bagi mereka-mereka, yang ingin terjun, ke bidang petanakan, apakah itu masih menjadi hambatan, sampai sekarang? Nah, coba Son. Nah, itu, lagi dipikir, Oh, lagi disiladi, oke, kalau menurut saya, masalah permodalan itu, menjadi alasan, alasan, untuk orang tidak berusaha, karena gini, modal itu kan bukan halnya uang, saya pertemanan, saya kenal dengan, media poltri, ini kan networking, dimana butuh uangnya, untuk silaturahmi, kadang orang Indonesia itu, terlalu mendewakan uang, tapi menyingkirkan silaturahmi, silaturahmi, adalah modal utama, untuk kita membangun usaha, sebenarnya, kalau misalkan, kita gak punya uang, datang ke tetangga, silaturahmi, ngobrol-ngobrol, siapa tau dikasih kopi, misalkan, kayak gitu kan, tapi dari obrolan, kan kita tau, tetangga kita sedang melakukan apa, mungkin ada yang bisa kita bantu, mungkin tidak dibantu dengan uang, pada saat itu, tapi kan tau tetangga kita, oh kalau nyuci piring, mendingan undang si ibup, dia bagus kemarin waktu, siapa tau, besok ada restoran, yang butuh tukang cuci piring, ah si ibup, waktu itu ngebantuin saya, juga bagus, nah jangan terlalu berpikir uang, masalahnya orang Indonesia, kalau gak ada uang, tidur, bukannya silaturahmi, sementara, nilai budaya dasar dari Indonesia, adalah silaturahmi, karena pas saya jalan aja, ke depan tetangga saya, ditanyain, kemana gitu, ke depan, mampir atuh, pas saya mampir, si ibu kaget gitu, ihnyaan saya mampir gitu, tapi kan ada bahasa kayak gitu, kalau ada, mampir atuh gitu, ayo mampir dulu gitu, nah itu yang kurang dimiliki, oleh orang Indonesia, dan tidak dilihat sebagai modal, karena, bahkan sampai ke tingkat-tingkat atas pun, networking itu adalah modal, bagaimana kita bisa mendapatkan, bagaimana sebuah startup, bisa mendapatkan sebuah venture capital, misalkan kayak gitu, itu kan networking juga gitu, bahkan sampai ada istilahnya elevator speech ya, nah elevator speech misalkan, jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan, sosial media, bukan untuk memaki-maki, tapi mungkin untuk mencari silaturahmi, wah ada yang ngomongin Pak Cernakan, kan, saya ada juga yang, yang nanya ke manager kita gitu, misalkan, Kang saya butuh tempat untuk, apa yang kuliah itu, untuk praktek gitu, bisa enggak di tempat sini, siapa tahu bisa, kayak gitu kan, kita membuat, satu grup telegram, namanya, komunitas peduli peternakan Indonesia, nah disitu ada yang, jual tanah, misalkan ada lahan disini, atau ada yang, bikin peternakan bebek, misalkan kayak gitu kan, nah itu kan, menjadi ajaks silaturahmi, siapa tahu ada yang, jadi, yang diperbanyak, jangan uang dulu, uang mah, nanti menyamperin, gitu, jadi modal networking itu, buat saya sangat penting. Jadi modal konsep, dan networking adalah modal terpenting, ya, jadi Sobat Satwa, camkan itu, modal networking, dan modal konsep, konsep itu adalah, yang akan dijual nantinya, untuk mendapatkan modal usaha. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira untuk, ada gak sih, tantangan lain, untuk dunia peternakan, di era digital, seperti saat ini, dimana, jangankan perusahaan kecil, perusahaan besar saja, bisa terdisrupsi, setiap saat oleh, teknologi digital. Maintaining issue. Maintaining issue, contohnya. Tidak ada yang pernah, memaintain issue peternakan itu, secara, secara kontinuitas, regulasinya continue gitu. Misalkan, PMK, seberapa banyak, kita bisa lihat di sosial media, atau di internet, atau di berita apapun, mengenai PMK ini gitu. gak pernah dimaintain isunya gitu. Sekarang sudah seberapa jauh, PMK ini, mengenai sapi di Indonesia. Bahkan tidak ada, kita bisa mengkontor omongan dari, si, menteri, dari Australia itu, mengenai PMK di Indonesia, secara data, misalkan kayak gitu. Karena tidak dimaintain. Semua kan mengenai, mengenai konten, dan issue sebenarnya kan. Jadi, ya itu, kekalahan di Indonesia adalah karena, sosial media, atau platform-platform digital, adalah jendela, industri, peternakan Indonesia, terhadap dunia. Dan jendela industri, peternakan dunia, terhadap peternak-peternak di Indonesia. Kan itu window-nya kan gitu. Nah kalau di jendelanya, tidak disediakan, suatu pandangan yang baik, suatu informasi-informasi, isu-isu yang, yang benar, yang bisa mengkontor. ya isu yang datang itu, yang akan ada di jendela kita. Iya, betul. Gitu. Jadi ya itu, tidak pernah ada, media, kita mencoba, sebisa mungkin, apa yang kita lakukan ya gitu loh. Cuman, kalau mengenai sapi, kita tidak memiliki banyak data, mengenai itu ya. Mungkin bisa, mungkin nanti bisa dibahas, dibahas di sini juga gitu. Ini kan salah satu, salah satu window juga gitu, untuk bisa, menceritakan mengenai by data, atau, kan ada, ada tiga elemen penting, di dalam sebuah industri, nanti ada pengusaha, ada akademisinya, ada governmentnya, nah semuanya kan bisa, bisa ada di sini, itu saling, saling memberikan point of view, masing-masing kan, kayak gitu. Nah, jendela itu yang, yang tidak, tidak ada, di, di dunia digital Indonesia, untuk industri peternakan, pada saat ini gitu. Jadi isunya serampangan, semuanya gitu. Jadi maintain, maintain isu, untuk di bidang peternakan. Iya. Karena memang jarang sekali, media-media mainstream juga, ikut mengangkat, untuk isu peternakan, kalau misalkan, tidak viral-viral banget ya, kayak seperti itu. Contoh, misalkan, isu yang viral itu, satu PMK, dua yang waktu dulu, kalau pernah ingat, peternak telur, yang diundang ke istana. Iya. Hanya sebatas itu, industri peternakan, bisa mendapat exposure, seperti itu. Iya, itu kan, sebenarnya kan, mereka hanya, bukan mengungkap industri peternakan, tapi fenomena yang terjadi, kan gitu. Jadi kalau fenomena itu kan, terjadi dengan begitu saja, tapi industri kan harus berjalan, secara simultan, kan kayak gitu kan. itu yang mereka tidak ada. Mereka tidak peduli itu, peternak telur, atau ada, ada fenomena seperti itu, dia ambil. Oh, ada petani jeruk, datang ke istana, bawa truk, gitu misalkan. Ya, fenomena itu, karena mereka mencari traffic kan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan, kita konsisten, di dalam, pemberitaan mengenai, dunia peternakan ini, kita membangun, masa peternakan, untuk ada di sini kan gitu. ini yang menjadi window harusnya gitu. Pertanyaan selanjutnya dari saya, sedikit menyinggung tentang, dunia pendidikan di tanah air, terutama di bidang peternakan. Sebetulnya, apa sih yang harus disiapkan oleh, dunia, atau akademisi, untuk bisa mencetak, lulusan-lulusan peternakan, yang memang in line dengan, bidangnya, saat ini. Wah, kalau akademisi ini, yang IPK-nya lebih tinggi. Sama aja. Ini, dari pengalaman kita ya, dan kemarin juga, kita sempat buat, podcast bareng, salah satu dekan, dekan, komunitas. Itu dengan kita juga. Jadi yang, saya lihat, kedepannya ya, yang harus dilakukan, mungkin, perbanyak, aktivitas itu, tidak hanya teori. Karena waktu zaman kita, mungkin bisa dikatakan, teori itu 80%, sehingga waktu era kita, begitu lulus, menghadapi industri, bingung, kita harus belajar lagi ulang. Tidak siap, tidak siap dengan, teknologinya. Jadi kalau sekarang, yang saya lihat ya, sudah mulai berubah. Persentasenya mulai agak berubah, mungkin. Kalau tidak salah, 40% teori, dan sisanya, 60%, mahasiswa sekarang itu, dikasih kebebasan. Bahkan, kalau tidak salah, mereka sudah membangun, network ya, tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Sudah ada, mungkin, MOU-nya. Dan, bahkan mereka bisa belajar juga, dilintas, di luar petenakan. Misalnya hukum. Jadi mereka diperkaya lagi. Diperkaya sehingga, mereka tidak hanya, mengetahui hanya satu petenakan, tapi secara hukumnya juga, mereka diperlengkapi. Sehingga one day, ketika mereka ditempatkan, misalnya, di Deptan atau apa, untuk membangun regulasi, mereka sudah siap. Dan selebihnya lagi, kampus-kampus sekarang ini, mereka sudah membangun koneksi dengan perusahaan-perusahaan, mungkin yang sebesar, pokokan atau yang lain-lain ya. Itu, mereka sudah, kurikulumnya, lebih banyak langsung terjun ke industri. Jadi ketika mereka terjun langsung, begitu lulus, mereka sudah tidak kaguk lagi. Contohnya, kalau di kampus, kandang ayam, pasti masih konvensional. Iya. bagaimana mereka begitu lulus, bisa mengoperasikan kandang close house. Iya. Nah, itu, makanya kenapa, kalau dulu tidak siap pakai, tapi yang sekarang, sudah move, sudah berubah. Iya. Sehingga, saya rasa itu, hal-hal yang perlu, semakin ditingkatkan. Di satu sisi, mungkin kampus-kampus mulai berbenah lah. Mulai, ya mungkin dosen-dosennya, lebih sering ikut seminar, bahwa melihat teknologi, dan materi-materinya di upgrade lah. Jangan yang dulu-dulu, masa tahun 80-an, masih relevan nggak, digunakan dengan sekarang. Kan sudah nggak terjadi perubahan teknologi. Nah, itu, dia perbanyak lah, ikut seminar-seminar, baik di dalam, dan di luar negeri, begitu pun mahasiswanya. Kalau bisa, seperti dokter ya, baik itu dokter hewan, atau dokter manusia, mereka itu, dibuat target, dalam setahun harus mengikuti seminar apa. Tujuannya apa? Biar mereka itu tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan apa? Teknologi. Informasi terbaru, update terus, upgrade terus. Sehingga apa? Ketika mereka lulus, wah, mereka sudah pasang, confident. Confident, begitu mereka terjun, baik itu ke perusahaan, atau mereka membuka usaha, mereka sudah santai. Wah, ini hal yang sudah biasa. Tinggal mengkopi, menjalankan, dan saya rasa ya, ke depannya, banyak, banyak mahasiswa-mahasiswa itu, karena mereka memahami, mereka, kebanggaan terhadap pertanakan, semakin meningkat, sehingga, harapannya sih, lulusan pertanakan, tidak kebang sama Yomat, Bob. Kembali, itu. Iya. itu penting, penting banget sih, misalkan, pembaharuan, masih perlu enggak mahasiswa, diajarin untuk merah, pakai tangan gitu, sementara peraturan dunia, sudah harus menggunakan, paling enggak, mobile yang milking, kayak gitu, misalkan kayak gitu. jangan sampai membawa, bahkan membawa anak-anak kecil, untuk ber-traveling, ya kita latihan, kayak gitu, padahal sudah tidak perlu, sudah tidak diperlukan gitu, bahkan sudah dilarang, karena mungkin, bakterinya jadi lebih tinggi, kalau misalkan pakai tangan, kayak gitu kan, itu kan di kampus, orang-orang itu, harus diperlengkapi dengan itu, kampus juga harus mengupgrade teknologinya gitu, mau enggak mau, belilah, barang-barang yang terbaru, untuk praktikum di kampus gitu, jangan barang-barang yang lama lagi, dipakai untuk praktikum, kayak gitu ya, itu juga sih, yang tadi dijelasin. Ya berarti, kampus juga harus selalu berbenah, untuk bisa menyediakan, ilmu-ilmu yang inline, dengan industri peternakan seperti ini, jadi supaya, geraknya beriringan, dan juga, pihak kampus itu, bisa mencetak, angkatan kerja, yang betul-betul inline, dengan dunia peternakan. Ya dan kampus juga harus, kerjasama, dengan perusahaan-perusahaan seperti ini, misalkan kayak itu kan, jadi, mahasiswa-mahasiswanya itu disebar, untuk praktek, praktek, jadi kan, mendapatkan teknologi yang terbarukan terus gitu, dari industri, memang benar-benar di industrinya, kayak gitu. Nah, kalau, kolaborasi dunia peternakan, dan medsos itu, idealnya seperti apa sih? Kolaborasi antara dunia peternakan, dengan media sosial. Ya, kolaborasinya adalah, pembuat-pembuat konten. Jadi, pembuat-pembuat konten ini, harus, ya kayak, kayak kita juga, beritahukan lah, apa yang kita punya. Kalau misalkan teman-teman punya kandang juga, yaudah, beritakan aja, keadaan kandang teman-teman, kayak gitu, misalkan ada icon, siapa, nanti kan gini, kalau teman-teman, banyak yang kayak gini, banyak yang bilang, saya mau bikin, konten di media sosial, saya peternak, tapi mulainya dari mana ya? Nah, kayak gitu kan, itu kan mungkin kolaborasi antara dunia peternakan, dan, untuk ada di media sosial, misalkan kayak gitu, mulainya dari HP, dengan, dengan, pencet rekam, lalu di upload, apapun hasilnya nanti, kita akan mengetahui, gitu, oh ternyata kurang ini, kurang ini, kurang ini, tapi kalau nunggu, punya barang, teknologi bagus dulu, untuk bisa mengupload, tidak akan mengupload-upload, gitu, jadi kolaborasinya adalah, ya, informasikan aja, kandang kita, atau apapun yang kita tahu, mengenai dunia peternakan, kalau mahasiswa, kuliahnya mungkin kayak gitu, kuliahnya ditaruh aja di Youtube, misalkan, oh jadi memang harus dimulai, ada langkah pertama dulu ya? Dimulai dari pertama, terus nanti trial dan error, baru sampai menemukan, formulanya, formula yang tepat, ketika membuat konten di bidang peternakan, ya, karena gak ada yang bikin, konten langsung bagus, gitu, atau Halilintar aja, ngomong asyap, sekarang malu, iya kan, padahal dia dulu, terkenal dengan asyapnya, dengan asyapnya, tapi sekarang dia malu, ngomong asyap, gitu, berarti kan ada, ada perkembangan, di dalam pembuatan kontennya dia, misalkan kayak gitu, tapi kalau misalkan, dia gak bikin asyap, dia tidak akan sampai, seperti itu sekarang ini, gitu, kalau dia mikir, ah, nanti bikin apa ya, bikin apa ya, saya rewe deh, gitu, iya, mendingan langsung dibikin aja, teman-teman, generasi muda, semoga, sobat satwa, gak ada yang seperti itu, boleh follow your dream, tapi bukan dalam, arti yang sesungguhnya, iya, bukan dream you follow, jadi follow your dream, bukan berarti, ketika kita bangun, kita tidur lagi, untuk gejar mimpi, iya, betul, betul, iya, sebelumnya, saya juga ingin tahu, ketika membuat konten di vlogger peternakan Indonesia itu, apakah pernah riset, channel-channel, yang, misalkan saya, lihat channel ini, wah, saya nanti, akan seperti ini, dengan modifikasi, seperti itu kan, kalau riset sih, bukan riset ya, cuman kita ada lihat, yang mungkin, similar, dan, setipe-setipe dengan kita, dan mungkin kita bisa collab, atau kita bisa kerjasama, itu ada beberapa channel, kayak cap-capung, itu bagus, pecah telur, yang kayak gitu ya, yang inspiratif-inspiratif, tapi kan kita tidak sama, karena kita ada kayak, lebih light, dan kita punya host, gitu, berdua, dimana itu membuat pembicaraan menjadi semakin ringan, bukan hanya profiling aja, gitu kan, yang lain kan hanya profiling aja, dan dikasih gambar drone, misalkan kayak gitu kan, tapi kalau kita kan, memang kita adalah orang, yang secara personal, mau tahu, gitu, untuk apa yang dimiliki, dan kita mau menggali, jadi ya, bedanya disitu, jadi kita, banyak sekali, inspirasi-inspirasi, vlog yang kita punya, dari, dari personal vlog, sampai ke, hal-hal yang, setipe dengan dunia peternakan, dan pertanian, dan, mudah-mudahan yang kayak gini sih, kita bisa, berkolaborasi ya, jadi, industri-nya itu, kejaga, industri konten, dan juga, isu mengenai, peternakan, dan pertanian, itu sesimultan, gitu, selanjutnya, untuk, apa sih sebenarnya, benefit, yang bisa diambil, oleh, para konten kreator, ketika, membuat channel, tentang, dunia peternakan, benefit, untuk kitanya ya, sebenarnya, hanya kepuasan sih, kalau kita, kalau dipikir-pikir ya, sekarang kalau saya, pikir-pikir sama Sony, kita kan sering ngopi, kayak gitu kan, sebenarnya apa sih, yang kita dapetin, kayak gitu, bahwa, duit juga, kita keluar duit terus, kayak gitu, klien juga, misalkan budget satu, adalah, adalah beberapa, beberapa klien, tapi hanya bisa nutupin beberapa video, apa yang kita dapetin, kita dapetin kepuasan, jadi, buat kita, ketika kita sanggup, dan kita mau, dan kita memang mau melakukannya, ketika budget itu ada, ya kita puas, dengan, menyampaikan informasi itu, yang kita, kayak kita bilang tadi, dengan kita bersilaturahmi, dengan teman-teman pengusaha, pengusaha peternak, yang kayak gitu kan, kita puas, itu aja, nah, menurut saya, di dalam pembuat, teman-teman, kalau di dalam membuat konten, benefit apa yang harus dicari, apakah harus cari AdSense, apakah, menurut saya itu nanti akan, mengikuti, mengikuti, yang penting, kalaupun AdSense tidak besar, paling nggak saya puas, karena dengan, iya, dengan saya puas, dengan apa yang saya kerjakan, saya mau kasih tahu orang, gitu, dan saya tidak malu, dengan apa yang saya kerjakan, gitu, daripada, saya kerja-kerja, dengan serial-serial, misalkan, gawe, mana yang main di ini ya, jadi badut, jadi badut, aduh, RHA, gitu misalkan, tapi ada duitnya tidak itu, misalkan kayak gitu, ya, ada hal, kadang-kadang saya melacur di, di industri, misalkan kayak gitu, ah, yang penting, yang penting dapat duitnya, misalkan kayak gitu, tapi kalau di vlogger peternakan ini, saya tidak merasakan hal seperti itu, ketika kita jalan pun, kita senang untuk jalan ke sana, padahal ongkos bensin kayak, kadang nggak ketutup kayak gitu kan, tapi ketika kita datang, kita bersilaturahmi, puasan, kepuasan, hanya kepuasan yang kita dapatkan dari itu, jadi seolah-olah, kembali lagi ke akar, untuk menginfokan, tentang dunia peternakan, kehalayak lama ya, 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 itu yang, apalagi, ketika kita, mendapatkan respon, dari teman-teman, berupa komen, atau, wah, saya sangat terinspirasi dengan ini, wah, bagus sekali kan, coba ke kandang ini, misalkan, itu buat kita, menjadi apresiasi yang sangat, bagus sekali gitu, selanjutnya, kalau misalkan, memanfaatkan digital, dan sosial media, untuk peternak, atau, untuk perusahaan, itu benefitnya apa sih, dengan memanfaatkan sosial media, oh ya, tadi yang, yang kau bilang tadi Son, yang mana Pak, jadi, kalau benefitnya ya, menurut saya, perusahaan atau industri sih, sangat penting ya, untuk di, hadir di digitalisasi, karena, menurut saya, secara kos ya, kalau kita kos, baru efektif, dan efektivitasnya, lebih, lebih tinggi lah, menurut saya, karena, saya, backgroundnya dulu di company, mereka pasti punya budget promosi, budget promosinya, gak kecil, tapi, apakah budget promosi itu, tepat sasaran gak, apakah perlu, pernah dilakukan riset, dengan, medsos, atau digital, ini marketnya akan semakin luas, tidak hanya, kalangan-kalangan tertentu, ditambah lagi, kos, kosnya pasti jauh, lebih, lebih, lebih murah, jangkauannya, tidak hanya di, dalam negeri, bisa di luar negeri, nah, menurut saya sih, sangat-sangat penting ya, karena, ada hal-hal tertentu, kadang-kadang, tim sales, atau marketing, tidak bisa masuk, tapi, dengan media, kadang-kadang, ada orang, lebih senang ya, contohnya, kalau, kita mau ngejar orang-orang, yang senang nonton TikTok, ya, mainlah di sana, promokan di sana, kan, nggak mungkin, nggak mungkin kan, kalau misalnya, hanya, di Paltry, misalnya, Paltry kan sangat, segmennya kan, segmen, sangat-sangat segmented, semakin, sangat kecil lah, kalau kita di medsos, akan semakin gampang, lebih cepat, lebih cepat, untuk mencapai goal-nya, menurut saya ya, itu aja mungkin, Bobi bisa tambahkan, ya, sementara Paltry kan juga, ke medsos juga kan, jadi memang, akan ada regulasinya, di situ kan, jadi kalau, kalau menurut saya sih gini, ini, balik kepada apa yang kita jual, di vlogger peternakan ya, integrated networking media, gitu, jadi kita tidak membangun, brand, brand media sendiri, tapi ketika, ketika, ada klien, yang membuat video ke kita, itu kita bisa, potong, untuk, IG Reels juga, itu bisa disampaikan kemana-mana, itu untuk penyebaran medianya, dan juga, kalau misalkan, ini kan ada yang namanya, product knowledge ya, kalau product knowledge-nya, ini disampaikan melalui video, disampaikan kepada umum, yang pertama, umum langsung tahu, dan yang kedua, teman-teman sales, itu gak perlu capek-capek, dan satu bahasa, gitu, jadi tidak akan ada salah bahasa, karena product knowledge-nya, udah ada di situ, jadi kalau misalkan teman-teman sales, nanti jalan ke daerah-daerah, teman-teman salesnya belum datang, si customer-nya bisa dibilang dulu, Pak, tolong lihat dulu ini, video ini, nanti saya akan datang, jadi tidak perlu, menyampaikan dengan secara salah, karena semuanya udah satu point of view, satu bahasa, untuk pemberitahuan product, itu kan lebih mempercepat, mempercepat persebaran dari brand, mempercepat persebaran dari product, nah, ini karena ditanya, kenapa? akhirnya saya ceritakan, manfaatnya adalah itu, jadi tahu dong manfaatnya, udah paham lah ya Bob ya, iya, iya, jadi sespeksifik itu, jadi untuk pembangunan brand, dan untuk pembangunan produk, dan maintaining brand, siap, ini gak kerasa kan, kita sudah ngobrol panjang lebar, lalu untuk selanjutnya, mungkin beberapa pertanyaan terakhir adalah, next project, dan kira-kira ada pesan apa, untuk generasi muda, di bidang peternakan ini, next projectnya, kita masih bekerja pribadi-pribadi dulu, karena vlogger peternakan ini, belum bisa, menopang kehidupan kita pribadi, butuh kos, jadi, Sony juga, masih bekerja, dan saya juga, rencananya bekerja, bekerja sama dengan, salah satu aplikasi, yang mensupply produk peternakan, dan pertanian juga, gitu, nextnya adalah itu. Kalau untuk pesan-pesan, untuk generasi muda, di bidang peternakan. Yang khusus ya, di bidang peternakan, ya saya rasa, seperti yang di awal ya, saya sampaikan ya, kita harus memahami dulu, kekuatan kita apa, karena itu sangat penting, modal yang sangat penting ya, untuk kita bisa, lebih confident, jadi bagi anak-anak muda, tadi saya sudah sampaikan bahwa, kita itu merupakan, aset negeri ini, kalau kita, kalau bukan kita, yang mempersiapkan, protein hewani, siapa lagi? Nah, makanya banggal lah, dan kita bersama-sama nih, dengan vlogger peternakan, ketika teman-teman, pengen ya, pengen dunia peternakan ini, agar lebih, semakin hari, semakin disenangin anak muda, jadi ya, perbanyak lah, konten-konten yang mengenai, ya berhubungan dengan, peternakan. Kita sampaikan itu, hal-hal yang, tidak hanya konvensionalnya, bahwa ada industri peternakan, yang sudah dimodernisasi, sehingga ya, masa depan, peternakan itu, harusnya, lebih top dari, profesi-profesi yang lain, dan kita tidak kalah. Silahkan, kalau dari saya pesannya, pasti, nonton vlogger peternakan. Karena gini, vlogger peternakan, poultry, kayak gitu ya, supaya apa? Supaya kita tahu, apa yang kita tidak tahu. Kalau kita tahu, apa yang kita tidak tahu, kita mudah-mudahan, akan mencari tahu. Nah, masalahnya, industri peternakan ini adalah, kita tidak tahu, apa yang kita tidak tahu. Jadi orang tidak, apa yang kita tidak tahu. Iya, kita tidak tahu, apa yang kita tidak tahu. Jadi orang tidak berusaha, untuk mencari tahu gitu loh. Iya. Bloss aja, kayak gitu kan. Karena tidak pernah ada informasinya. Nah, di sini, kita dari, banyak teman-teman poultry, vlogger peternakan, dan semua, konten-konten, yang membicarakan mengenai, industri peternakan ini, memberikan informasi. Jadi, tontonlah itu, supaya kita tahu, supaya kita bisa kritisi, supaya kita juga, bisa berbicara, mengenai hal itu lagi juga, di, di, social media, atau dimanapun kita berada gitu. Jadi cari tahu lah. Siap, itu dia pesan-pesan, yang sudah, disampaikan, untuk sobat satwa media semua, supaya kita bisa jadi, generasi peternakan, yang bisa meneruskan, dan menyediakan, komoditas di bidang peternakan, karena, 270 juta, masyarakat Indonesia, masih butuh, protein hewani, karena kita masih, ketinggalan, dari negara-negara tetangga, jangan, di negara Eropa lah, dari tetangga Malaysia, dari negara tetangga Malaysia juga, Indonesia masih, kurang, dari segi konsumsi, daging ayam, dan telur. maka dari itu, mari kita semua, sobat satwa media semua, dan juga, teman-teman, di bidang peternakan, ayo, kita galakan, dengan membuat konten-konten, yang berkualitas, di bidang peternakan. Oke, terima kasih, Kang Soni, terima kasih juga, Kang Ibov, sudah datang, ke studio kami, dan ditunggu, konten-konten selanjutnya, dan ditunggu juga, kolaborasi selanjutnya. Siap, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb.